Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menghadiri acara yang sangat menyenangkan di sore ini. Hal yang akan kita bahas dalam diskusi kita kali ini adalah kurikulum Merdeka in Practice. Yang diselenggarakan oleh Kelas Kreatif Indonesia dan KKE Du Lead Indonesia. Saya Jumat tanggal 17 Juni 2022. Perkenalkan, saya Ivan Sofyan selaku pembawa acara yang akan memimpin acara diskusi sore hari ini. Hadirin yang terhormat, diskusi kita pada kesempatan kali ini akan berfokus pada bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di Kelas Bahasa Inggris. Berikut, izinkan saya memperkenalkan para penyaji materi yang akan membawa diskusi kita semakin menarik ke depannya. Mereka adalah yang pertama, Bapak Dadan. Bapak Dadan MPD adalah pengajar BIPA Bandung Independent School, asesor untuk guru penggerak, sekolah penggerak, dan pengajar praktik. Saat ini menjadi salah satu tim penulis buku paket bahasa Inggris kurikulum Merdeka. Pendidikan beliau adalah S1 Bahasa Inggris UPI dan S2 Administrasi Pendidikan UPI. Kemudian yang kedua adalah Ibu Gilang Asri D. MPDMA. Beliau adalah guru SMP N2 Silenyi, guru bahasa Inggris. Beliau juga adalah pendamping guru penggerak, dan juga tim penulis buku paket bahasa Inggris SMP Kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga adalah Bu Sunengsi, atau kita panggil Bu Eci. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri Empat Cimahi. Beliau menyelesaikan studi bahasa Inggrisnya di S1 UPI dan S2 UPI. Beliau juga adalah fasilitator program guru penggerak dari 2021 sampai saat ini. Dan juga dosen stikers Budi Luhur dari 2013 sampai saat ini. Dan juga pernah menjadi instruktur nasional di tahun 2015. Beberapa buku beliau yang pernah ditulis adalah tim penulis buku peminatan bahasa Inggris kelas 10. Bersama tim Sarana Pancakarya di tahun 2019. Dan tim penulis buku wajib bahasa Inggris kelas 10 dari Angkasa bersama Ibu Levita Duyana dan Ibu Arni Sukmiarni di tahun 2013. Baiklah. Beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui adalah pembukaan, kemudian materi satu, lalu berfoto bersama, kemudian breakout rooms, dan terakhir adalah penutup. Mari kita buka forum ini dengan mengucapkan bahasa Inggris kelas malah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi selama 10 menit dari Pak Dadan. Kepada Pak Dadan dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ipan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar bersama ya. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi yang menurut saya sangat menarik berbicara tentang kurikulum merdeka. Webinar-webinar banyak sebenarnya kan rekaman di YouTube juga bisa kita simak bersama. Tapi mungkin kelas kreatif hari ini mengangkat sebuah hal yang berbeda. Kita mengambilnya lebih ke praktek gitu ya. Apa sih yang perlu disiapkan oleh para pendidik guru di Jinjang SMP dan SMA Bahasa Inggris. Ketika nanti di tahun ajaran baru ingin mengimplementasikan kurikulum merdeka. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Dadan, perwakilan tim manajemen dari komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Mungkin hari ini saya akan sedikit pengantar saja sebenarnya. Karena pemateri atau fasilitator intinya hari ini adalah Bu Gilang dan Bu Sunengsi. Nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke breakout room. Masing-masing jenjang gitu ya. Jenjang SMP dan jenjang SMA. Silakan berdiskusi. Silakan saling berkontribusi. Supaya nanti kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Mudah-mudahan gitu ya. Tentang implementasi kurikulum merdeka dari segi tataran praktisnya. Durasi waktu kita cukup pendek ya Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan kita bisa maksimalkan waktunya. Mohon izin saya menyampaikan informasi terkait hasil survei yang dikirimkan, yang diisi oleh Bapak dan Ibu semua ketika mendaftar mengikuti program ini. Di sini kan ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh Panitia. Dan berdasarkan jawabannya itu menarik sekali menurut saya gitu ya. Terhadap hasil survei ini. Yang pertama itu apa sih kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Ibu dan Bapak sekalian terkait implementasi kurikulum merdeka. Dan ternyata 182 menjawab belum atau belum menerapkan atau belum ada atau belum tahu. Saya pikir ini bukan sebuah hal yang apa ya. Ini adalah sebuah kesempatan gitu ya Bapak dan Ibu. Ketika kita tidak mengetahui dan hari ini Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan hari ini artinya kan ada usaha. Saya ingin tahu nih tentang kurikulum merdeka ini khususnya dalam bahasa Inggris. Dari 182 mengatakan belum tahu tentang kurikulum merdeka, belum menggunakan kurikulum, belum pernah mengadakan, dan lain-lain. Intinya mayoritas dari kita termasuk saya secara pribadi belum menerapkan kurikulum merdeka. Dan belum mengetahui secara utuh gitu ya kurikulum merdeka itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Saya loncat pertanyaan yang keduanya ya. Karena nanti mungkin dibahas oleh Ibu Sunengsi dan oleh Ibu Gilang. Pertanyaan yang ketiga apa nih selanjutnya dari kegiatan kita hari ini? Apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu pendidik dengan mendaftar mengikuti kegiatan kita hari ini? Ternyata jawaban yang disampaikan itu ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana profil belajar pencasila, bagaimana proyek, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi saya pikir kalau misalnya kita lihat durasi waktu kita yang hanya satu jam setengah lah boleh dikatakan seperti itu dan kita ingin mengetahui secara lengkap tentang kurikulum merdeka, saya pikir itu sebuah hal yang agak mustahil. Oleh karena itu, topik yang saya sampaikan hari ini itu adalah komunitas belajar. Bagaimana nanti kita akan belajar bersama. Nah, di sini berdasarkan data dari 278 pedaftar itu mengatakan 88.5% itu sekolahnya belum menggunakan kurikulum merdeka. Sedangkan 32 mengatakan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kalau saya berfokus kepada yang warna biru ya, Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, artinya di sini kita kan konsepnya komunitas belajar dan belajar bersama. Jadi rekan-rekan yang sudah memiliki pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut nanti bisa berbagi kepada rekan-rekan lainnya. Terkait bagaimana sih penggunaan kurikulum merdeka di sekolahnya atau di kelas bahasa Inggris, kita bicaranya ya. Kemudian saya sudah menggunakan kurikulum merdeka di kelas yang diajar, ternyata 27 sudah. Kemudian 90% mengatakan belum. Jadi ini juga kalau saya melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Rekan-rekan yang menjawab sudah, nanti mudah-mudahan bisa berbagi kepada rekan-rekan lainnya. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana komunitas belajar ini bisa berjalan. Jadi WhatsApp Group adalah platform utama yang akan kita gunakan, Bapak dan Ibu, apakah nanti kita akan berjalan selama satu bulan atau sebulan setengah, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kita akan menggunakan platform ini untuk kita nanti saling berbagi. Pertama tentu saja langkah awalnya hari ini. Hari ini dengan mengenakan FGD, diskusi bersama, itu adalah langkah awal dari kegiatan komunitas belajar IKM ini. Saya yakin komunitas yang lain juga banyak, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga akan ada komunitas di lembaga masing-masing, kemudian ada MGMP itu. Jadi komunitas yang sekarang kita coba buat hari ini dan selanjutnya adalah sebagai tambahan saja, Bapak dan Ibu, supaya kita pemahaman terkait implementasi kurikulum merdekanya lebih utuh. Setelah FGD, jadi silakan nanti Bapak dan Ibu boleh berada di WhatsApp Group, kemudian nanti kita akan berdiskusi materi-materi kurikulum merdeka. Jadi kalau misalnya sharing folder itu sebenarnya banyak sekali ya, Bapak dan Ibu banyak sekali gitu ya, folder terkait kurikulum merdeka itu sudah banyak. Tetapi yang diperlukan kan sebenarnya bukan banyaknya referensi, tetapi bagaimana kita memahami referensi-referensi tersebut. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa di kelas kreatif sudah tahu kalau kita biasanya membahasnya secara bertahap. Kita membahasnya misalnya dari asesmen dulu, kemudian ke modul dulu, kemudian esensi materi dulu yang harus ada, dan lain-lain. Maaf, ada yang bocor ya. Sebentar. Oke, sudah. Maaf, loncat. Kemudian nanti kita coba untuk berbagi referensi juga tentang implementasi kurikulum merdeka ya, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang banyak terkait kurikulum merdeka. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, bisa berbagi best practice juga implementasi kurikulum merdeka. Kemudian... Dia lewat speaker-nya, apa tuh? Dia belum nyambung. Oke. Kemudian boleh nanti saling memberi masukan ya terkait dokumen kurikulum merdeka. Jika misalnya ada beberapa orang yang sudah melakukan atau sudah menyelesaikan modul ajar, boleh deh kita bedah bersama. Apakah memang ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemendikbud terkait modul ajar yang dibuat. Apakah ada elemen-elemen yang kurang atau ada elemen-elemen yang seharusnya tidak ada, terlalu banyak, sehingga perlu dihilangkan, dan lain-lain. Saya pikir ini juga sebuah proses pembelajaran yang bisa efektif kita lakukan bersama. Kemudian yang keenam, berbagi informasi terkait kegiatan webinar. Jadi webinar tidak terikat di kelas kreatif Indonesia saja. Jika Bapak dan Ibu ada informasi webinar, silakan nanti boleh berbagi link, boleh berbagi rekaman. Yang paling penting kalau kelas kreatif prinsipnya kita hanya berbagi informasi webinar gratis. Jadi kita tidak berbagi kegiatan berbayar. Mungkin nanti bisa private saja kepada orang-orang tertentu kalau misalnya kegiatannya berbayar. Kemudian saya harapkan kita ada FGD atau webinar lanjutan. Bapak dan Ibu, apakah kita bertemu dua minggu sekali dengan bisa fasilitator yang sama atau fasilitator yang berbeda. Itu kan tadi ada 27-30 rekan-rekan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Saya pikir itu adalah sebuah resources yang sangat berharga untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan lainnya. Itulah esensi dari komunitas belajar, Bapak dan Ibu. Kita mulai dari nol. Seperti di Pompensin, kita mulai dari nol mempelajari kurikulum merdeka ini. Semoga nanti di bulan Juli, di pertengahan Juli ketika kita masuk ke kelas kita memiliki setidaknya 90-100 persen kepercayaan diri untuk menerapkan kurikulum merdeka. Terima kasih. Semangat belajar. Sampai bertemu di sesi breakout room. Terima kasih, Pak Ivan. Terima kasih, Pak Dadan. Semoga mencerahkan dan memotivasi Ibu dan Bapak Guru ya untuk terus belajar mengenai IKM ini. Kita sapa dulu, Bu Gilang sama Bu Eci. Sudah siap? Bu Gilang. Bismillah. Bismillah. Baiklah. Sebelum kita ke breakout room, kita akan foto bersama dulu ya. Pak Dadan. Oke, mungkin kameranya bisa on dulu ya. Kita berfoto bersama dulu. Silahkan Bapak Ibu, boleh dinyalakan kameranya. Senyum terbaiknya. Karena kalau awal-awal sesi kan masih semangat ya. Udah sesi. Makin sore gitu. Masih segar. Masih segar. Apalagi kalau udah di waktu Indonesia Timur, mungkin sudah malam nih, Pak Ivan. Bapak dan Ibu, kalau yang bisa mengambil foto juga boleh ya. Kalau misalnya saling membantu saja, nanti kita share di grup fotonya. Kalau saya mungkin hanya halaman satu. Dan yang kameranya on saja. Oke, Bapak Ibu, boleh tersenyum. Satu, dua, tiga. Oke, saya lanjut. Oke. Belum, Pak Ivan? Belum. Belum, belum. Oke, Pak Ivan. Kayaknya boleh dilanjut saja dulu ke sesi breakout room. Baik, baik. Jika Ibu Sunengsi dan juga Bu Gilang sudah siap, kita akan breakout rooms. Untuk room satu akan dipimpin oleh Bu Gilang. Pesertanya adalah guru SMP. Dan room dua akan dipimpin oleh Bu Sunengsi untuk guru-guru SMA. Silahkan Ibu dan Bapak masuk ke ruangannya masing-masing. Nanti rules-nya akan dipimpin oleh para pendampingnya. Oke. Saya buka room-nya ya, Pak Ivan. Pak Ivan, Pak Dadan, mau minta izin untuk di room satu. Nanti ada yang namanya Najmi SW. Tolong dibuat sebagai host, karena saya akan di... Untuk paparan saya nanti dari sana. Siap. Mangga, Bu. Semua orang bisa share, Pak, Bu. Kebetulan ini... Oh, bisa share. Oh, sudah di... Oke. Oke, thank you. Sama-sama. Silahkan bergabung ya, Bapak-Ibu. Saya buka room-nya. Room satu SMP, room dua SMA. Silahkan. Terima kasih. Selamat menikmati.